Intro Intro Saya tidak menikmati Bapak Kof Tapi saya tidak berhubung Tapi saya tidak berhubung Orang yang menyumbang majid harus berpikir Anda harus berpikir keramik, Anda harus berpikir alat wudhu, Anda harus berpikir Anda harus berpikir Terkumpullah duit 100 juta Kita terus Makan-makan saja Kita harus berpikir Pernah tidak terbayang oleh orang yang menyumbang majid Awal-awal itu yang 2 juta dipakai Acara makan-makan Tidak terbayang Padahal Bapak Kof itu Niatul wakif itu diman zilakin Nasi syarek, tek yang dikeluarkan Dari yang wakof itu setingkat dengan Teknya syarek Tidak boleh dirubah, maksudnya tidak boleh Ini close word Siapa saja yang mengurus takbin mencipti disini Atau siapa saja, kalau ada pengajian Atau apa itu, bikin urunan yang baru Untuk pengajian Karena berarti orang amal itu untuk pengajian Jangan pakai kas yang lama-lama Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk Mejik Teknya untuk mejik Dan itu tidak boleh digunakan untuk yang Makanya itu Ekstrim betul memang dalam babbek Saya pernah ditanya Ini kisah nyata Ada tamu Tamu saya Kebetulan orang amal Tidak ada waras Tapi Dia cerita Datang ke saya secara posisi setengah waras Secara ilmu sama Ini kisah nyata Di saya itu ada biasa Acara Santunan yatim biatu Undangannya juga untuk Santunan yatim biatu Itu terkumpul 100 juta Biasanya Itu tentang daerah Daerah Yang datang juga Wong suge Terpertanyaan dia Tapi yang 10 juta itu Itu Untuk pengajian Dan yang Yang namanya pengajian Dan juga ada cara makan-makan Anggur macam-macam Pakai yang 10 juta Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90 Keren loh Sampai kumpul 100 juta Tapi yang 10 juta untuk Tidak jauhnya enak Aku kok menjawab jujur Apa bahasa-bahasa Orang kita tamu Jujur Ngomong Ngomong Wong disebut yatim Itu yang medit ya Misalnya Wongnya CMTA CPK KSQHB Disebut yatim Yo nyumbang Ini tidak disebut pengajian Mubalek Yang mereka mubalek Kena membaleknya NO MTA Makanya mereka mubaleknya MTA Serta no Jijur Tidak jauhnya Jadi terkumpul banyak Barokai yang dijual itu Yating Karena tidak yatim itu Sebelumnya MTA Ya nyumbang Salafi Nyumbang NO Nyumbang Jam atablak Ya yang mereka nyumbang Sebut yatim itu tetap Oh nyumbang Matikan di atas lah Orang nyumbang disebut yatim artinya apa? kalimat untuk yatim itu sehat paham ya? setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lilai hitam, itu ya miliknya artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin paham ya? berarti ini jajah lah guys, terus tak tahu kok aku selain pintar hukum dan pintar ngakali, tak tahu kok kalau tarian, pengajian itu, wah 15 juta mau ngotot tapi kalau ngakali yatim, itu bukti teori saya benar ketika disebut yatim itu beda ormas bahkan yang biasanya medit lah disebut yatim itu oh nyumbang haru kan orang waras disebut yatim kamu ada yang diibu ayuh ya? hahaha jangan, jangan, jangan itu sampai di fatuh mu'en dikatakan bahkan fatuh mu'en sangat ekstrimnya ada medjid diwakufkan untuk orang syafi'iyah itu orang maliki, jadi imam disitu itu haram orang Hanafi itu haram aku disini rapati percaya dengan fatuh mu'en maksudnya se ekstrim itu misalnya ada medjid, tak wakufkan imad habi syafi'iyah kalau orang maliki jadi pengurus takmir disitu kalau orang khambal itu tidak boleh karena teknya siapa? wakif, itu menduduki posisi kayak syarek tidak boleh doa disini aku juga jangka sampai itu padahal aku lorikan rohismu'en bareng sesuai orang jangka itu gara-gara situ aku dikenalan dokter suge'i nyumbang kalau orang juga yang berpikir medjid itu tidak tahlil singkat cerita, ngamal dengan medjid yang mengharam dengan tahlil gara-gara karena tidak sesuai bayangannya ini saya ini misalnya orang wahabi nyumbang medjid, bayangannya ada bid'ah, ada tahlil sehingga itu tidak tahlilnya gara-gara oh gara-gara ya Allah, sarang bid'ah, nangis saya ini wali aneh sama kalau orang NO, nyumbang medjid, pikiran itu tidak tahlil nyumbang medjid, dikuasai pengurus haram tadi ya Allah itu mencikutku sehingga karena tadi betapa pentingnya nasus syaret nasus wakif, karena wakif ini punya karap dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia paham ya? bayangkan pengajian ya versinya dia bayangkan kebaikan ya versinya ya cuma anak contoh mu'en itu saya rapati cocok tetapi saya hormat suatu saat madabku itu aku punya getun menang, ngamal kok getun, lu tapi taro wang sih gitu madab getun sampai berkeyakinan tahlil itu baik, terus menjadi itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ah dengan tahlil, ya kelas tak? nggak jawab, nggak usah jujur, atau sebaliknya sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah baru itu dikelola takmir, sehingga mentahlil, ya Allah jadi sarap di pak, wakulah bit'at dendolalah, wakulah bit'at dendolalah sehingga diatur oleh feti, talimatul waqif atau nasul waqif, gimana sih lagi naskis acara nah sekarang bayangkan, dijual yatim, acara santunan yatim-yatim, aku yakin bedo ormas, bedo karakter, bedo model kalau disebut yatim itu harus dikepingin, tapi nggak disebut pengajian? dia punya sopa dulu orang alam ini pendok tertentu saja, pendok ahli sunai, dipid'at ini pendok yang bedo, nge-meng kok misalnya misalnya daerah rembang, gurumatnya sampai orang alam terus dipid'at ini, orang yang terkenal solawat tertentu, nge-meng ya betul, daerah tertentu yang seneng macak-macak ngonton itu terus dipid'at, ya betul, betul kita kan panjang tapi yang sudah selesai kalau kita tidak tahu itu masih mamat tapi yang sudah selesai kita sudah selesai kita tidak selesai kita tidak selesai ya, kita tidak selesai terus kalau ngarep, kalau pengajian tetap pengajian, tidak baru diikuti kita masih waras mereka pun setengah, pasti masih mamat ala, 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 ala kalau takut itu dijawab hal misalnya ada yang menurut tapi ini seperti mamat ya, aku bahasa basi, tak tenang kalau aku pulau atau kemele tapi aku takut bahasa basi, aku tenang tenang ubat, alhamdulillah ini penting kalau aturna cuma karena kita harus terlatih dengan hukum kalimatul wakif itu biman silatih nasis makanya kalau wakof itu berat sekali kalau misalnya wakof untuk mejid tidak boleh untuk mushollah itu tidak boleh karena dibawahnya, tapi kalau wakof untuk mushollah dibakai mejid malah boleh itu sampai ada aturan merubah wakof itu boleh kalau kalau minal ajna ilal a'la dari rendah naik ke atas tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah itu jelimet sekali kalau dampak bapak kau dan lucunya makanya saya tidak cocok yang contoh Hanafi Shafi kalau kita mungkin contohnya yang saya utarakan tadi di zaman akhir kan banyak firqoh yang jelas-jelas ekstrim misalnya Tahul Sunat misalnya Tahul Sunat nah ini kan tidak bisa disatukan tapi orang dola wakif itu jenis apa makanya kalau ada wakif yang wakif itu jenis anti-tahlil wakif tahlil ini kalau orang ikhlas malah repot atau sebaliknya wakif itu punya posisi penting loh dalam bapak kau dan tadi sampai dikatakan nasnya wakif itu biman silatih nasis syafiq makanya di Fatul Mu'en itu ada perdebatan kalau orang wakif ke Mejid kemudian dia ngomong gini untuk kemaslahatan Mejid itu paling tapi ada panitia panitia kan kemaslahatan Mejid berjumatan ya oke maslahatnya berjumat itu malah enak makanya seperti ini pintar di daerah kita itu pintar yang dikatakan orang yang dikatakan terserah terserah ya pak ya? tidak terserah karena ini berjumat berjumat mengikat lalu saya merasakan saya sebagai orang yang senang haji dia senang haji itu ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu itu biasa tukuk kitab kerdusan di daerah tertinggal tertinggal kalau ada pesolatan tidak tukuk akhidat saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akhidat tapi misalnya kalau kumuh duit terus jadi rapat terus rapatnya makan-makan langsung telur agro-makan yang tidak terserah acara makan-makan sampai ikhlas itu tidak amal ikhlas itu keberatan kenapa waliahnya sampai harus senang makan-makan kru-kru duit itu tukuk kitab agro-kitab itu seluruh tapi apapun itu tapi apapun itu komposisi wakif ini biman silatina sesara ini yang harus siapa saja yang ngaji saya ada duit medjid yang sudah kelewat-kelewat usahakan jangan dipakai transaksi yang baik kalau ada pengajian bikin urunan lagi karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di medjid Palangkaraya itu pernah ada tamirnya Palangkaraya mana itu? Kalimantan ada diantara tamirnya saya kenal karena dia peneliti Islam dia S2 dia saldo itu 700 juta saldo itu 100 juta disitu banyak sarjana al-hazhar banyak juga yang lama lokal tanya diantara yang ditanyakan saya boleh gak disitu untuk medjid-medjid yang terbelakang yang di daerah-daerah tertinggal karena medjidnya itu sudah tidak butuh bantuan kalau itu bandingannya boleh kata saya karena sama-sama medjid dua bandingannya menganggur sama dipakai tentu yang ngamal itu ingin mengamalkan ingin dipakai kan? kemudian sangin banyak saldo gak dipakai itu perbandingannya menganggur sama dipakai meskipun ada nas ini kita amalkan medjid ini tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan? paham ya? sementara sangin banyak saldo gak di gak dipakai ada medjid-medjid dera yang kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai medjid-medjid dera itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai paham ya? jadi itu beda sekali terus sama-sama medjid tetap kalau sama-sama medjid kan bandingannya nganggur sama maka apa mana nak pitung atas yuta ditabung noneng bang duit dikulola terus rada di medjid malah panjang ya saya bilang ini istihad kamu gak harus setuju cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama dipakai